Intro Oke jadi hari ini aku itu mau ngebolang di rawa Kebetulan banget di rawa musim kemarau itu lagi kering Biasanya sarang burung itu banyak banget Baru juga sampai lokasi disini aku lihat sarang burung Nah untuk sarang burungnya ada di ujung sana Karena aku penasaran jadi disini coba saja aku lihat Sepertinya ini itu sarang burung cigrok Biasanya di desaku disebut burung cigrok Untuk populer burung ini namanya itu kerak basi Kalau di tempat kalian apa coba dong tulis di komentar Disini pas aku lihat sarang burungnya itu masih bagus Nah untuk sarang burungnya ini dia tuh kan Wih mantap banget ya Tapi sayang banget disini pas coba aku lihat sarang burungnya itu masih kosong Nah kalau menurut kalian ini sudah kawus atau baru bikin Karena sarang burungnya masih kosong Jadi disini kita tinggalkan aja Dan lanjut disini aku itu mau ngebolang lagi Ternyata di ujung sana aku lihat ada sarang burung gitu Jadi langsung saja disini aku coba lihat Waduh ternyata disini sarang burungnya itu sudah hancur Kemungkinan besar disini sarang burungnya itu sudah kawus Jadi arti dari kawus anakannya itu sudah terbang semua Nah untuk sarang burungnya ini dia Dan sepertinya ini itu sarang burung cigrok lagi Nah disini aku lihat ada burung manyar lagi bikin sarang Gak nyangka banget ternyata di rawa ini masih ada burung manyar Biar kalian bisa lihat juga Jadi disini langsung saja aku coba lihat Nah untuk sarang burung manyar seperti ini Tadi aku lihat indukannya itu lagi bikin sarang Gimana kalau nanti satu minggu lagi kita coba lihat kesini Mudah-mudahan nanti gak keduluan sama orang Karena di tempatku burung ini banyak dicari sama orang Karena sarang burungnya baru bikin Jadi disini kita tinggalkan aja Jadi biar nanti indukannya itu bikin sarang lagi Wah-wah-wah ternyata di tengah rawa aku lihat banyak banget sarang burung Jadi rencananya nanti aku mau nyebur ke tengah Kebetulan banget di tengah itu sudah kering Jadi airnya itu tinggal di pinggiran kayak gini Karena di desaku sekarang itu lagi musim kemarau Jadi beberapa bulan ini gak ada hujan sama sekali Nah untuk sarang burungnya ada di ujung sana Disini aku langsung bersiap-siap untuk nyebur Nah untuk tasnya aku taruh di sebelah sini aja Takutnya nanti di pinggiran itu dalam Iya sedalam cintaku kepadamu Ternyata pas aku nyebur disini airnya itu cuma satu pinggir Dulu waktu kecil aku itu sering mandi disini Oh iya disini juga biasanya banyak banget yang mancing Nah untuk sarang burung yang pertama ada di ujung sana Jadi langsung saja disini aku coba lihat Mudah-mudahan hari ini bisa dapat anakan burung cigeru lagi Disini pas coba aku lihat ternyata sarangnya itu masih kosong Tapi di dalamnya itu malah ada daun kayak gini Kemungkinan besar sarang burungnya itu sudah kawus Oke jadi disini aku itu mau lanjut lihat sarang burung Karena di tengah sini sarang burungnya itu banyak Nah untuk sarang burung selanjutnya ada di sana Lagi dan lagi ternyata ini itu sarang burung cigeru Memang sih kalau dirawat sarang burung cigeru itu banyak Disini pas coba aku lihat sarang burungnya itu zong lagi Apa mungkin aku kesininya itu telah Jadi untuk anakannya itu sudah terbang semua Nah di ujung sana adekku itu lagi nunggu Jadi dia itu biasanya bagian kameramen Ternyata di ujung sana aku lihat ada sarang burung lagi Gak tau kenapa disini sarang burung cigeru itu gak diambilin sama orang Apa mungkin burung cigeru ini harga dirinya itu gak ada Dan ternyata pas coba aku lihat sarang burungnya itu kayak tadi Iya zong lagi Nah disini aku itu mau lihat sarang burung yang terakhir Tapi kalau citaku kepadamu gak akan berakhir Jadi kalau ngebolang dirawat disini kita harus hati-hati Karena takutnya disini banyak ular Apalagi ularnya itu yang coklat Disini pas aku lihat sarang burungnya itu masih bagus Tapi sayang banget disini sarang burungnya itu masih kosong Apa mungkin sarang burung ini baru bikin? Karena disini gak dapet hasil jadi aku coba pindah lokasi Sepertinya sarang burung disini sudah kaut semua Jadi nanti rencananya aku pindah lokasi di sawah Memang sih kalau sudah musim kemarau cari sarang burung itu agak susah Lanjut di keesokan harinya disini aku mau ngebolang di sawah Di lokasi ini aku mau lihat perkembangan sarang burung sogon Karena satu minggu yang lalu sarang burung sogonnya itu masih kosong Nah untuk sarang burung sogonnya ada di dekat sini Mudah-mudahan hari ini sarang burung sogonnya itu sudah ada isinya Disini karena aku sudah penasaran jadi langsung saja aku coba lihat Disini seneng banget ternyata pas coba aku lihat di dalamnya itu sudah ada telurnya Nah untuk sarang burung sogonnya ini dia Tuh kan wih mantap banget ya Memang sih sarang burung sogon biasanya dekat air kayak gini Biar kalian bisa lihat juga Jadi disini coba saja aku lihat pakai kamera Tapi sayang banget disini kamera aku itu gak bisa masuk Nah kan bener banget di dalamnya itu sudah ada telurnya Karena tadi indukannya itu marah-marah Jadi disini langsung saja kita tinggalin Nah dan lanjut disini aku itu mau pindah lokasi lagi Dulu disekitaran sini aku pernah dapat sarang burung kutilang Di tengah perjalanan disini aku lihat banyak kotoran burung Kemungkinan burungnya itu tidurnya disekitaran sini Gimana kalau nanti kita coba ngebolang di malam hari Karena sudah lama banget gak ngebolang di malam hari Nah di atas pohon hemangga sini aku lihat ada sarang burung gitu Sepertinya ini itu sarang burung terkuku Jadi untuk sarang burungnya itu ada di ujung sana Dan pas coba aku lihat pakai tripod Tapi sarang burungnya itu masih kosong Kemungkinan sarang burungnya itu baru bikin Wah 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 ternyata di atas sini aku lihat sarang burung itu besar banget Karena aku penasaran jadi disini langsung saja aku coba lihat Kebetulan banget disini sarang burungnya itu pendek Disini kaget banget ternyata sarang burungnya itu kayak gini Jadi isinya itu malah keong sawah Karena sudah muter-muter gak ada hasil Jadi disini aku coba istirahat Memang sih ngebolang cari sarang burung tak seindah catu cinta Jadi hasilnya itu zong Dua hari ngebolang gak ada hasil sama sekali Padahal biasanya kalau musim sarang burung disini itu banyak banget Nah disini aku memutuskan untuk pikat burung aja Karena disini aku lihat banyak burung sogon Sama burung ciblek sawah Nah disini langsung saja pulutnya kita pasang Mudah-mudahan pikat hari ini bisa dapat burung sogon Karena dari kemarin pikat burung sogon itu zong terus Setelah pulut dipasang jadi disini langsung kita cari lokasinya Nah untuk yang pertama disini aku mau pikat burung ciblek Karena biasanya pikat burung ciblek sawah itu paling gampang Tadi burung ciblek sawahnya itu turun kesini Jadi untuk pulutnya aku coba taruh disebelah sini Dan nanti untuk pancingannya disini kita pakai MP3 aja Nah setelah pulut kita pasang jadi nanti kita pantau dari kejauhan Jadi biar nanti burungnya itu gak takut Tadi burungnya itu sudah mendekat Tapi malah kabur lagi Biasanya kalau kayak gini burungnya itu lagi ada sarangnya Jadi kita putuskan disini pulutnya itu kita pindah Takutnya nanti sarang burungnya itu ada isinya Nah untuk lokasi yang kedua disini aku coba pikat burung sogon Karena tadi aku lihat disini ada terotolan burung sogon Mudah-mudahan pikat kali ini bisa dapat burung sogon Oh iya buat kalian yang biasanya pikat burung sogon Coba kasih tipsnya dok Karena dari kemarin aku pikat burung sogon itu gak dapat-dapat Di sini sayang banget sudah ditungguin berjam-jam Tapi gak ada hasil sama sekali Jadi untuk pikat kali ini jong lagi Nah karena hari ini gak dapat hasil sama sekali Jadi untuk cerita kali ini sampai sini dulu Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye